Intro Apakah cinta bagimu Hanyalah satu permainan Air mata mengalir lesu Hanya dendam yang tertanam Usah Coba ungkapkan cinta Walaupun kini telah kau sedar Masihkah ada kesempatan Untuk kita berdua Kembali bersama menuju bahagia Masihkah perlu ada ruang Di hati buat dirimu Yang dulu pernah menyakiti Cinta ini Tersimpan di lubuk hati Semua kata yang kau dustakan Kecewa di rendung sepi Tidak tertangguh Kecewa di rendung sempurna Kecewa di rendung sempurna Masihkah perlu ada ruang Di hati buat dirimu Yang dulu pernah menyakiti Tersimpan di rendung sempurna Kecewa di rendung sempurna Kecewa di rendung sempurna Cinta kita Masihkah ada kesempatan Masihkah ada kesempatan Untuk kita berdua Kembali bersama menuju bahagia Apakah cinta bagimu Hanyalah satu permainan Air mata mengalir lesu Hanya dendam yang tertanam Baik, itulah tadi Vendisi akustik kesempatan bagimu Oleh Adhira Suhaimi Kita bawakan beliau sendiri Untuk membantu kita Bawa ke sini Bawa ke sini Secara mayat Baik, itu rumah baru Jadi, Adhira Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar? Alhamdulillah sehat Selamat berpikiti Selamat berbuka puasa Selamat berbuka puasa Selamat hari raya Adhira, kita tahu Adhira Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu Perkembangan semasa Dan terkini Adhira Okey Perkembangan terbaru Adhira Sebenarnya Alhamdulillah Adhira Baru jadi Really single Awal tahun Awal tahun ini Jadi masih lagi Apa orang kata Masih lagi mempromosikan Lagu Single tersebut Sampai sekarang Dan singilah PKP ni Ya, betul Tapi Tak apa Sebabnya banyak sebenarnya Dekat radio pun boleh main Dekat Segala platform yang ada So, Alhamdulillah jugalah Adhira, kita difahamkan Sebenarnya PKP ni pun Selain Menyanyi dan sebagainya Ada juga Menjual barang-barangan Barangan vintage Betul Dia ceritakan sikit lah Macam ada pengalaman tu Okey Itulah PKP ni kita kena ada Backup plan Okey Backup plan Side income Sebab Kita ni sebagai penyanyi ni Kita bergantung sepenuhnya Pada Nyanyian Dengan show Dan sebagainya lah Tapi Itulah Macam Adhira Sekat tadi Kita kena ada Backup plan Adhira pernah menjual Macam baju Barang vintage Ada juga jual-jual produk yang lain Jadi Itulah cara Adhira nak survive Tapi Adhira percaya Walaupun Nyanyian tidak begitu Aktif lagi sekarang Disebabkan PKP dan sebagainya Tapi Adhira percaya Rezeki tu Datang dalam Pelbagai bentuk Kita usaha Usaha sedaya Apa yang kita boleh Apa yang kita boleh buat Kita buat je Okey Adhira mungkin Sebab ini Siapa yang ikut Adhira Tahulah Adhira setiap melakukan Facebook live Semua kan Adakah dengan melakukan Facebook live ni Satu Bidang yang berbeza Juga bagi Adhira Atau mungkin Macam dah camera friendly Dah tahu semua Dan mungkin nak tahu juga Macam mana Stok dapat ni Barang-barang vintage ni Actually Macam mana Dari kawan-kawan Dari kawan-kawan Mula-mula Adhira join vintage ni Adhira tak tahu lah Sangat kan Dia punya Penerimaan Macam mana Tapi bila Adhira sendiri Joined benda tu Penerimaan dia Sangat-sangat Menajukkan Yang kita tak expect Sebelum ni Jadi Bagi Adhira untuk Buat live Semua tu Itu adalah Benda baru Tapi tak adalah Baru lah Kita pun biasa juga Depan kamera Apa segala macam Tapi Nak menjual ni Kita tak Betul Kita masih baru Kita masih baru Jadi Adhira Hari ke hari Adhira Belajar Belajar sikit-sikit lah Alhamdulillah sampai sekarang Adhira pernah tak Melalui Menghadapi situasi yang Agak sukar Sebelum ni Seorang anak seni 100% Tapi sekarang ni Menjual barang Berdepan Ataupun Mengendali Pelanggan Sebagainya Ada tak Sebaran cabaran Setama ni Adhira Adhira seronok sebenarnya Buat benda baru Adhira sangat-sangat seronok Buat benda baru Walaupun kita ni Artis ke Orang kata Ila artis Ila Tapi kita tak perlu Nak malu Untuk Cuba bidang baru Cuba bidang baru Which is Menjual di online Sebab Adhira rasa Memang Sekarang memang trend Memang trend Orang jual online Dan apa-apa sahaja Yang boleh Orang kata Boleh tampung Ataupun Boleh tolong diri sendiri Dan why not Kita Pergi je Jangan kan Jangan malu Kita buat je Saya suka sebab Adhira cakap Jangan malu kan Cuba bayangkan Tengah buat Facebook live ni Saya nak tahu apa Ayat-ayat Killer lah Yang biasa Adhira gunakan Contoh Kalau ada barang kat tangan Contoh-contoh Apa ke Sebenarnya kan Adhira Dah tak berapa aktif sangat Baju vintage ni Adhira sekarang ni Cuba Buat produk sendiri pula Tapi kan Allah malunya Segannya sebenarnya Ayat tadi cakap Ayat jangan segan Coba Kita pun nak belajar Kau-kau nanti kita nak beli ke Lepas ni Ya Allah Ya Allah Takut Selalunya Jual tudung lah Jual tudung Jual tudung tak Baju vintage Selalunya Kalau jual Baju vintage Adhira akan Cakap macam ni Okey Okey Baju adidas Baju Baju Bla 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 Ada Saya menjual Korang beli Dia macam tu Itu bahasa Saya menjual Korang beli Menjual aku Membeli kamu Itu dalam Lorat Sabahnya lah Ya Tapi itu bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Facebook lah Yang Adhira belajar Benda-benda baru Yang Adhira belajar Adhira nak tanyakan Sebab nak cover balik Income Masa PKP semua kan Kerap tak kena Menjual barang Secara online Sebegitu Tidak-tidak hari Kena buat ke macam mana Tak juga Sebenarnya Sebenarnya yang seronoknya Online ni Bila kita ada masa Kita buat Yang seronoknya juga Kita buat dekat rumah Bukan dekat luar rumah So anak-anak Di depan mata sentiasa So Best So tidak mengganggu Orangkala Masa Bila kita nak buat Kita buat Macam tu Okey Adhira kita nak Nak bercerita mengenai Karya seni Perjalanan seni Pula kembali Macam Apa-apa yang paling dirindui lah Sebelum pandemic ni Melanda Dan mungkin Apa yang Adhira harapkan Nak cepat kembali ke pentas ke Nak datang MSI ke Menyanyi pagi-pagi ke Macam mana Okey Saya rasa bukan Adhira seorang Yang rindu Okey Semua penyanyi pun Semua artis yang menyanyi Untuk menyanyi di atas pentas Untuk Travel Untuk Menyanyi di tempat lain Berjumpa fan-fan lain Di tempat lain Macam tu Itu adalah salah satu benda Yang paling Adhira rindu Adalah Untuk bekerja Ataupun Macam dulu lagi lah Yang ramai-ramai Kan So Tak payah pakai mask So Momen tu adalah Momen yang paling Kita rindu Ya betul Dan banyak lagi sebenarnya Itu adalah Jadi Jadi masa terluang ni Tak ada nak buat Ialah lagu baru ke Single baru Tengah free-free Ke macam mana Ada drama yang dah Bercakap dengan Adhira ke Alhamdulillah Adhira ada manajemen yang Sangat bagus Dan diorang pun Plan Untuk Adhira Walaupun Tengah pandemik ni Walaupun tengah Covid ni sebenarnya Lagu sentiasa Bermain radio Dan Dia plan-plan Yang kita terpaksa tangguh Disebabkan Covid-19 ni lah Tapi Tidak menghalang Orang kata tidak menghalang Ada Ada je Benda baru yang Kita orang play lah Akan ada So Lagu baru insyaAllah Coming soon pun InsyaAllah ada Mungkin untuk OSQ Mana kita tahu kan Doakan yang terbaik Untuk Semua Penggiat seni Dekat Malaysia ni Supaya Jauhkan Kan Supaya kita boleh kembali Dengan Apa Macam dulu lagi lah Ya Okey Adira mungkin yang terakhirnya Sebab kita nak berkongsi juga Kepada mereka yang mungkin Baru tahu Adira sebenarnya pun Melakukan sesi live di Facebook Mungkin Nak kecap sama peminat sekalipun Bila plannya Yang next ni Sebab kita nak Letak tarikh siap-siap ni Nak join Nak beat Macam yang Adira cakap tadi Adira sebenarnya dah kurang Buat live di Facebook Sebab Itulah Adira Tengah busy untuk InsyaAllah keluarkan produk Segeri Dan Itulah Kalau buat live dikat Facebook sekarang Saja je untuk Sehat kepada peminat Kan Dia macam tu Jadi Rajin juga Adira buat live Dekat Facebook untuk Sehat siapa Tanya apa benda semua Dekat Instagram juga So pada anda semua Terutama sekali Kepada AFC Peminat Adira dekat luar sana Family Adira dekat Sabah Mak Yang diri Adik beradik semua Jaga diri Itu yang paling penting Kita jaga kita Ya Tapi yang paling penting Korang kena jaga diri korang Baru Kita jaga Boleh jaga orang lain Betul Sebabnya Terus terang Adira Dah dua tahun Dua tahun tak balik kampung Jumpa bersama Dengan ibu Adik beradik Jadi itu adalah Korang kena Timi ini adalah Pemisah yang paling Kejam Gila kan So Ya Masabar ya Adira Semua Kekekuat ya Adira Sama-sama Adira terima kasih banyak-banyak Sama Sama Sudi bersama dengan kami Juga turut melakukan sesi Jualan live tadi